Nah, ini bauannya kumaha, Bah. Iya, gitu, Neng. Terus? Angkat. Angkat, Neng. Keuntungan kira-kira apabila nggak habis, biasanya 30 ribuan ya, Bah? 30 ribu, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Cukup, Tah, Bah? Nggak. Kalau nggak habis kumaha? Ya udah, di... Bagikannya? Ke anak-anak. Oh, ya Allah, baik banget. Dibantukannya sampai ke luar negeri, Bah? Di Amerika, di Jawa Timur, Salimantan, ini teman-teman. Oke, ini kita serah krim aja, ya, Bah. Ini totalnya 10 juta rupiah. Oh, ya. Oh, ya Allah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu ini sekarang aku lagi di daerah Garut dan buat kalian nih yang kemarin nge-tag aku perihal kakek yang viral banget disini, ini guys foto dan videonya Nah itu dia, jadi aku ucapin terima kasih banyak untuk yang nge-tag di Instagram, di TikTok dan lain-lain Aku ucapin terima kasih banyak, karena jujur tanpa kalian menginformasikan ke kita, kita gak bisa nyampe sini guys Alhamdulillah, kemarin kita sudah melakukan open donasi seperti biasa selama satu hari dan donasi terkumpul kurang lebih 10 juta rupiah Dan akan kita serahkan hari ini juga Yuk, disini layar-layar Nah, jadi kakeknya ini jualan cilok, terus sampai gemeter-gemeter gak saking tuanya Halo mas Halo mas Ini dengan mas siapa? Mas Sandra Mas Sandra, iya Ini mas Sandra yang info aku, katanya abah ini tetangga ya? Iya, tetangga kampung Satu kampung? Iya Abah umur berapa? 73 tahun 73 tahun Jadi abah tinggal sama anak, sama cucu ya? Iya Udah berapa lama abah, Dazam? Udah lama, udah hampir lama sih perjualannya gitu Banyak yang ibah, karena abah itu jualan sampai gini-gini ya? Iya Ampe gemeter-gemeter tangan, sampai kakinya gitu, saking udah cukup umurnya Iya ibu Oke, jadi kita langsung ke tempat abah aja ya? Iya sih ya Lumayan jauh, bapak-bapak jalan kak Gak apa-apa Jadi abah ini anaknya berapa, cucunya berapa? Anaknya katanya ada lima Yang satu meninggal, yang satu kampung, ada satu di pinggir rumahnya Cucunya? Cucunya ada dua Ada dua? Iya Oke guys Jadi si abah ini viral banget, iya? Iya, sebetulnya udah beberapa tahun kebelakang Cuma yang sekarang itu lebih booming gitu Karena perhatian dari masyarakat mungkin jadi lebih Oh jadi awalnya juga udah viral sebenarnya? Udah banyak dapet bantuan? Alhamdulillah ada Cuma yang sekarang yang lebih banyak yang terkunjung ke rumah abah Oke, ini alhamdulillah katanya abah udah dapet bantuan sampai puluhan juta ya? Iya, alhamdulillah Rezeki abah Tario Jadi tadi hari ini ada yang datang ya? Iya, ada Tadi yang katanya ngasih bahan bangunan untuk sedikit renovasi rumahnya Masya Allah, alhamdulillah Terus aku tadi cek dari kitabisa.com Iya Itu udah 100 juta lebih ya? Iya, alhamdulillah Terus dari Pink Good Partners Itu juga sama Iya 100 jutaan rupiah Insya Allah, tabrak Allah Yang bikin saya bangga sama abah Tario itu kan Dana dapet segitu Beliau mempunyai rencana membuat sumber air di dekat rumahnya Agar tidak jauh gitu Sama katanya mau ngebangun benteng yang di depan rumahnya Untuk? Karena kondisinya sangat memprihatinkan sama jalan menuju rumahnya kan menanjak Agak licin Jadi bantuan sembako ada dari orang lain Terus ini bantuan uang juga banyak dari mana-mana ya? Iya, alhamdulillah Ini viral banget guys ya Viral banget Bukan cuma dari Garut Jadi dari kota-kota lainnya gitu Ini sampai ke seluruh kota loh Kan kata abah ada yang dari luar negeri Ada yang dari Malaysia Amerika yang menitip gitu Dan langsung ke dioko Oh iya kuat yang berindih Alhamdulillah Alhamdulillah Aku tuh bener-bener seneng banget Kalau misalnya ada yang seperti ini Pada saat ada orang yang membutuhkan Kita tuh bergotong-loyong Jadi tuh terasa ringan ya Iya, alhamdulillah Jalan kita nih basah kasar yang tadinya kita berat ya Setengahnya pakai dua kaki Terus ini dua kakinya berjalan dengan ringan banget Karena bantuan dari seluruh masyarakat itu yang dibutuhkan Sampung saya di atasnya Setiap saya berangkat kerja Biasanya kan berangkat kerja setengah enam Suka melihat abah berangkat Sambil mikul dari sini sampai ke Garut kota Nah, abah kenapa masih jualan? Karena keadaan? Yang pertama karena keadaan Dan juga kata abah itu Karena masih punya semangat untuk mencari rupiah Tidak mau menyusahkan anak-anaknya Sebenernya sama anak-anaknya sudah Ya mencoba untuk tidak berjualan Cuman abahnya tetap masih semangat untuk berjualan Oh, abahnya yang mau ya Iya Ini lumayan juga jalannya ya Enak guys Suasananya masih alami banget Jadi, abah jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam setengah enam Sampai jam lima, jam enam Tergantung habisnya gitu Karena kalau gak habis ya Dibawa pulang lagi Kalau gak habis katanya sampai dibagikan ya? Iya Sama anak-anak, sama yang sesama pedagang gitu Oh, ini abahnya? Iya, ini abah Tario Abah Tario Assalamualaikum Assalamualaikum Apa tuh jualan naon? Bukan silok Silok Bikin sendiri? Bukan Punya orang Punya orang Jadi abah jualan, jualin Sabaraha abah untungnya Kalau ngambil 400 biji Untungnya teh 80 ribu Kalau abis Kalau abis Kalau abis Kalau gak abis Kalau gak abis Paling-paling 30 30 ribu Ada 40 Gak tentu Gak tentu Iya berat Nah, ini bauannya kumaha Bapak ya Ya, gitu nih Terus? Gak bisa Berat banget Coba Gak bisa Gak bisa Oke guys, ini berat banget Tapi abah masih kuat? Ah, kikmah Sakinan ya Sekiat ya Naksain aja Anak sabaraha abah? 6 6 Gak ada 2 Meninggal 2 Ya, meninggal Sisa opat Sisa opat Sampat Cuk Samparaha 7 7 Uyut 2 Uyut 2 Panas 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 Bapak 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 Samporsi Sabaraha Bapak Satunya 500 Satunya 500 Jadi, kalau terhabis kumaha Bapak Kalau gak habis Kalau 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 masih mentah Kalau disini Bisa dikembalikan Kalau ini Enggak Enggak Bisa dikembalikan Udah mateng Kalau gak habis kumaha Yaudah Dibagikannya Ke anak-anak Oh, ya Allah Baik banget Udah sabaraha tahun Mbah jualan Kurang lebih 8 tahun 8 tahun Masya Allah Jadi, sekian 5 ribu ya 5 ribu 5 ribu rupiah Nah, Mas Boleh cerita gak Ini awamura Abah viral Gimana sih? Pada saat Abah lagi berjualan Di Garut Kota Gak apa-apa, Mbah Ada yang Memvideokan Ada yang lewat Instagram Kasian sama Abah ya Lewat TikTok Disitulah Abah viral Abah Abah terkenal Ya Abah tau Abah terkenal? Tau Ada yang datang Oh, banyak yang datang Sini, Bah Alhamdulillah Udah banyak bantuan, Bah Alhamdulillah Udah banyak bantuan ya, Bah Nah, Abah Masih jualan gak Nanti Ke depannya Enggak Enggak Alhamdulillah Kan udah banyak ya, Bah Alhamdulillah Ya, bantuan ya Berarti udah cukup Buat Abah Ya Kalau Abah mau usaha Nanti dagang Sok dagang Ya Gitu Di rumah Jangan muter-muter lagi ya, Bah Ya Gitu Jadi Keuntungan Kira-kira Apabila gak habis Biasanya 30 ribuan ya, Bah 30 ribu Kadang-kadang Kurang Kadang-kadang Lebih gitu Cukup, Tau, Bah Enggak Dipakai kunon Pakai Beli beras Sama Tempe Tempe Tahu Kalau kucuk Cukup Kalau cukup Kalau cukup Enggak cukup Cuman beras Aja Beras Aja Ibu Sini Bu Nah Ini Istrinya Abah Ibu Dengan Ibu Siapa Ibu Namanya Siapa Ibu Mana Nah Abah Jualan Suku Maha Bu Pulang Berangkat Subuh Pulang Tetang Sini Ayah Jam Berangkat Jam 5 Subuh Pulang Dari Masjid Terus Ambil Baso Ke orang Terus Ya Di Karena Itu Kan Berangkat Kalau Di Puduna Itu Dituyun Abah Enggak Kuat Jadi Abah Taruh Disini Nanti Dibantuin Orang Sama Emah Jadi Abah Di rumah Tinggalnya Sabraha Orang Dua Aja Sama Emah Berarti Anak Enggak Tinggal Bareng Amah Abah Enggak Udah Keluarga Udah Keluarga Nah Ini Aku Mau Cobain Cilok Cilok Abah Cobakan Abah Abah Apa Nah Ini Mau Belaga Jadi Debus Kenapa Abah Oh Dikecilin Oke Ini Biasanya Langsung Cilopin Gitu Kan Ya Kalau Beli Satuan Gitu Gini Guys Ini Bunggunya Apa Apa Kacang Saos Biasa Marah Kecap Kecap Jadi Ini Kacang Sama Saos Panas Guys Enak Jadi Ini Punya Orang Ya Enak Ini Campurannya Apa Terigu Terigu Sama Aci Aci Ayam Pak Ayam Pak Daging Nah Abah Jualannya Dimana Bah Di Cildug Cildug Di Adut Kota Toko Prima Rasa Toko Oleh Oleh Dagangan Di situ Bayanya Mangkal Sama Tukang Rujak Bebek Ya Udah Boleh gak Ke rumah Abah Main Boleh Boleh Udah Ini Nanti Yang bawain Siapa Bisa Abah Bisa Kalau Enggak Kalau Sampai Tanjakan Enggak Kuat Yaudah Yuk Kita Ke rumah Abah Ya Jalannya Jalannya udah itu ya Mas Iya Yuk Sambil Dipegang Sama Abah Tangannya Coba Aku Coba Aku Kayaknya Aku udah Bisa Dih Begini Agak Depan Dikit Depan Lagi Pegang Ininya Belakang Dikit Lagi Depan Gak Gak Gisa Bah Gini Guys Cip Hati Inovian Bisa Jualan Cilek Kasian Abah Nggak Tega Biar Aku Yang Bawa Aja Istirahat Istirahat dulu Istirahat dulu Banyak Banyak Anak 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 Yang Beli Oh Banyak Anak 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 Yang Beli Mau Dibagi In Nama Abah Gini Abah Bisa Dibantu Oke Nah Dibagi Nama Anak Anak Biasanya Sini Sini Ciloknya Disana Duk Disini Gak Apa Sini Aja Meser Meser Ayo Bantuin Duduk Pani Guys Gak Bagus Nah Gak Nah Pinggir 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 Gak Gak Disini Di sini Gak Di sana Gak 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 Sambar dahak, 2 ribu Ini pembelinya agi ansul Aduh ini udah keringetan tuh, Bas Tuh Yuk Ayo, Bas Ini udah, udah abis guys, udah laku Alhamdulillah Atur Nuhun Terima kasih Beres ya Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Ayo 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih Apa ya, Abah Serhat dulu, Abah Alhamdulillah 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 Jadi, udah Jadi, udah dapat bantuan ya Bahan 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 Pembangunan Coba Boleh masuk, Ba Alhamdulillah Alhamdulillah Kan udah banyak dapat bantuan ya Katanya Dari semingguan ini, Mak Dua 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 belas hari Oh, udah dapat bantuan ada dua belas hari Alhamdulillah ya, Bah Apa Apa aja, Bah Biasa sembako Sembako Terus, bahan bangunan Bahan bangunan Oh Jadi, Abah tinggal di sini Sama istrinya Sama istrinya Berdua aja Tapi, anaknya semua di sebelah kanan ya Di sebelah kanan Anaknya yang berapa Yang ke berapa Yang ke Tiga Yang ketiga, Teh Di sebelah kanan Abah tuh Pengen apa, Bah Cita-cita pengen apa Kalau Ah Banyak Apa Itu Gawir nih tuh Gawir tuh Tinggir tanah Pengen dibenteng Pengen dibenteng Terus Longsor Sering longsor Sering longsor Terus Terus Cayi Air 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 Mau bikin sumber air Terus Apa lagi, Bah? Ternak Kambing Ternak Kambing Apa lagi? Apa aja lah Apa aja Iya Jadi Alhamdulillah Ini kita mau Selat Terima Donasi Makanya kita tanya Keinginan Abah Apa saat ini Gitu ya Gitu Karena Sebagian Donasi belum diberikan ya Iya Dari Dari Beberapa Yayasan Dan Beberapa Komunitas Aku juga udah Sempet ada DM Dari Yayasan Atau Foundation Yang bilang mungkin Minggu depan baru Memberikan Tonasinya Karena Tonasinya sangat Besar ya Untuk aku pribadi Aku aja satu hari Alhamdulillah Masya Allah bisa dapet 10 juta Gitu Dan itu pun Abah ini udah viral Jadi Aku di tag-tag sama orang Itu abahnya udah viral Maka aku cari tahu Dengan kondisi abah yang seperti ini Takutnya kan ada orang yang memanfaatkan Betul ya Gitu Nah makanya Saya konfirmasi dulu sama orang-orang sekitar Dan lain-lain Ternyata Alhamdulillah Emang bener abah membutuhkan Dan Senengnya lagi Banyak orang yang Bergotong royong Ayo nih sama-sama Bantu abah Gitu Seneng ya bah Seneng Mimpi gak bah Sampai dibantu banyak orang Se Indonesia Sampai luar negeri bah Enggak Gak pernah mimpi Enggak Dibantukan Sampai keluar negeri bah Iya Iya Di Amerika Di Jawa Timur Salimantan jadi ibu gimana pada saat abah viral langsung gimana bu kaget nggak bu kaget nggak nyangka jadi ya Oke ya udah ini kita juga terhalang waktu ya karena kita harus beli ke Jakarta terus kita bawa ODGJ di mobil sama satu lagi ada pecandu bensin kita bawa dari Tasik jadi harus kita langsung menuju ke Bogor untuk dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dicek kondisinya jadi kita langsung serah terima aja ya Nah Abah ini ada amanah dari para orang yang baik yang sayang sama Abah sama emak ya jadi semoga ini bisa dipakai bermanfaat terus bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan aku berharap semoga cita-cita Abah juga bisa terwujud semuanya ya dari mulai ternak kambing mungkin nanti sapi terus dibenerin rumahnya karena ini masih kayu oh ya guys ya kayaknya triplek kan triplek kayu gitu jadi Alhamdulillah semoga dimudahkan segala yang Abah inginkan Amin dan diberikan kelancangan oleh Allah Sebenu Wa Ta'ala Amin 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 Oke ini kita serah krim aja ya Abah ini totalnya 10 juta rupiah betul jadi semoga bisa memanfaat sama Abah dipakai jadi cita-cita Abah bisa sedikit demi sedikit bisa tercapai dan aku yakin tercapai sih karena udah DM-an juga sama salah satu kesan yang tadi aku sebutin itu nominal juga sangat besar sekali karena dia fokus untuk Abah dan itu dia udah pendana sih sekitar seminggu lebih gitu 9 harian malah gitu kalau saya kan satu hari kita close satu hari kita close karena saya melihat juga Abah udah sangat banyak yang bantu gitu makanya sehatu hari kita mikir oh udah cukup nih yaudah kita close dan banyak juga yang informasiin tentang Abah termasuk masnya ini gitu kalau misalnya nggak ada masnya kita nggak tahu nih Abah ternyata orang sini orang sini orang sini sampai kita dikasih share lokasinya ya gitu mungkin kita kalau nggak dikasih tahu sama mas ini bisa nyasar-nyasar karena jujur nggak tahu daerah sini sama sekali dan kod Allah sekali lagi ketika kita punya niat baik Allah mudahkan dan lancarkan semuanya amin 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 amin.... amin.... ya Allah mau nombor Allah.... yabah mau ngucapkan apa nggak nombor muncul nah ini kak Sadawaka amin amin.... amin.... amin... amin..... yaudah sekali lagi dengan kerendahan hati aku aku ucapkan terima kasih banyak untuk para orang baik aku mewakili abah ya mengucapkan terima kasih banyak untuk para orang baik yang sudah terserta berpartisipasi berdonasi, percaya sama kita dan insya Allah kita akan menyampaikan amanah 100% tanpa ada potongan sama sekali karena ini adalah tanggung jawab saya di dunia dan akhirat saya gak mau nanti akan memberatkan saya suatu saat kewakilan jadi atur nun pisang terima kasih abah terima kasih mohon pamit karena kita harus segera ke Bogor jadi berwaktu juga tadi dari Tasik tadi malam nginep di Tasik jadi terima kasih banyak sekali lagi jadi mohon maaf kalau saya ada salah dan salah tidak disengaja atau sengaja manusia biasa yang gak luput dari salah dan dosa jadi maafkan saya insya Allah ke depannya saya akan menjadi manusia yang lebih baik dari semuanya amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!